Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat Seluruh tamu undangan dan juga para peserta yang telah hadir Di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020 Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat Yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat Bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan Dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas Mengenai kinerja perusahaan tercatat Dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat Terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar Dan juga menambah jumlah investor Demikian kami sampaikan Akhir kata saya mengucapkan Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 Semoga dapat menjadi tambahan informasi Untuk menentukan arah investasi Dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesi PT Bank Mandiri Persero TBK Terima kasih telah menonton! Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran manajemen Dan tim bank mandiri Tamu undangan Investor dan peserta Public Expose Live 2020 Kegiatan Public Expose Live 2020 diadakan dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari PT Bursa Efek Indonesia Akan bertindak sebagai moderator pada sesi ini Bapak dan Ibu Seperti yang kita ketahui PT Bank Mandiri Persero TBK Telah tercatat di Bursa sejak tanggal 14 Juli 2003 Dengan kode perdagangan BMRI Perseroan merupakan salah satu dari tiga bank terbesar di Indonesia Dengan total aset konsolidasi per 30 Juni 2020 sebesar 1.359 triliun rupiah Dan merupakan salah satu dari sepuluh perusahaan dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia Kalau Bapak dan Ibu mau tahu berapa market cap BMRI Bisa dicek ke website bursa www.idx.co.id Pergi ke tab data pasar Dan pilih statistik Bapak dan Ibu Sebelum kita mulai sesi presentasi Silahkan mendownload materi yang linknya telah tersedia pada fitur chat Dan juga nanti di akhir acara akan ada door price Dengan mengisi kuisioner yang juga tersedia nantinya pada fitur chat Oke, selagi mendownload materi Mari kita saksikan video company profile BMRI berikut ini Sebuah cita-cita besar lahir pada tahun 1998 Saat program restrukturisasi perbankan dimulai Empat bank pemerintah dilebur menjadi bank mandiri Berkembang menjadi bank dengan kinerja baik Tercermin dalam menurunnya kredit bermasalah Dan meningkatnya laba bersih Untuk mewujudkan visi sebagai bank terbaik di Indonesia Dan terpandang di ASEAN Bank mandiri mengikrarkan diri Sebagai entitas keuangan yang inovatif Responsif dan solutif Agar mampu mengantisipasi tantangan perkembangan ekonomi Serta memenuhi seluruh kebutuhan nasabah Yang diterapkan dalam strategi bisnis dan budaya perusahaan Bank mandiri memiliki keterlibatan yang erat Dengan pembangunan perekonomian Indonesia Berbagai pembiayaan pembangunan infrastruktur Korporat UKM Retail Hingga perseorangan Perkembangan teknologi digital Juga menjadi perhatian bank mandiri Dengan layanan mandiri online Dan e-money untuk bertransaksi Berbagai program CSR telah berjalan Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Saat bencana alam Pengembangan wirausaha Hingga perhatian terhadap petani dan veteran Selain mendukung berbagai program pemerintah Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cita-cita akan terus berkembang Dan diraih dengan setiap usaha Yang dijalankan sungguh-sungguh Oke, Bapak dan Ibu sekalian Saya izinkan saya buat menjelaskan sedikit terkait dengan tanya jawab Jadi untuk tanya jawab kali ini Kami persilahkan Bapak dan Ibu Untuk bertanya melalui fitur Q&A Di kolom pertanyaan terlebih dahulu Dan pertanyaan akan kami bacakan nantinya Pada saat sesi tanya jawab setelah presentasi selesai Bapak dan Ibu yang kami hormati Disini telah hadir bersama kita Manajemen dari PT Bank Mandiri Persero TBK Oke, disini telah hadir bersama kita Bapak Ahmad Sidik Badruddin Dan juga ada Bapak Silvano Rumantir Selaku Direktur Keuangan dan Strategi Oh, sorry, mohon maaf Bapak Ahmad Sidik Badruddin tadi Selaku Direktur Manajemen Risiko Dan Bapak Silvano Rumantir Selaku Direktur Keuangan dan Strategi Untuk mempersingkat waktu Kami persilahkan perseroan Untuk melakukan pemaparannya Terima kasih Terima kasih sodara moderator Hadirin yang kami hormati Pada tahun 2020 Di tengah pandemi COVID-19 Yang masih berlangsung di negara kita Dapat kami sampaikan fokus Bank Mandiri saat ini Adalah sebagai berikut Yang pertama, mendorong pertumbuhan Melalui penyaluran kredit yang selektif Dan aktif berkontribusi Dalam penyaluran kredit dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Serta melakukan restrukturisasi Pada debitur-debitur yang terdampak Pandemi COVID-19 Yang kedua adalah Kami menerapkan efisiensi biaya Dengan fokus pada peningkatan Produktivitas kerja Dan penurunan biaya operasional Di mana secara kuartal Biaya operasional kami mengalami penurunan Sebesar 8,7% Yang ketiga adalah Meningkatkan akselerasi digital banking Untuk menjaga kinerja Antara lain dengan terus Meningkatkan pengguna aktif Mandiri online Di mana sampai Juni 2020 Pengguna aktif mencapai 3,8 juta Dengan nilai transaksi yang tumbuh 43% Year on year Dapat kami sampaikan Bahwa sampai dengan Triwulan 2 2020 Pencapaian Bank Mandiri Mulai menunjukkan dampak Dari pandemi COVID-19 Sebagai komitmen kami Hadir untuk Indonesia Bank Mandiri masih Membukukan pertumbuhan Dengan highlight kinerja konsolidasi Sebagai berikut Yang pertama Total kredit secara konsolidasi Masih dapat tumbuh 4,38% Year on year Mencapai 871,7 triliun Yang diiringi Dengan pertumbuhan Dana pihak ketiga Sebesar 15,82% Year on year Mencapai 976,6 triliun Yang kedua Kualitas kredit Tetap terjaga Dengan NPL gross Di 3,28% Yang ketiga Pertumbuhan Bank Mandiri Juga didukung oleh Fondasi Keuangan yang kuat Dengan pencapaian LFR Sebesar 85,70% Dan CAR Di level 19,2% Hadirin yang kami hormati Bank Mandiri berkomitmen Untuk mendukung program Pemulihan ekonomi nasional Melalui penempatan uang negara Untuk penyaluran kredit Hingga Hingga Tanggal 13 Agustus 2020 Bank Mandiri Telah menyalurkan Dana PEN Sebesar 26,9 triliun Atau Sebesar 88,3% Dari target kami Sebesar 30,4 triliun Penyaluran kredit tersebut Didistribusikan kepada Yang pertama adalah segmen wholesale Sebesar 17,4 triliun Yang menyasar pada sektor-sektor real Padat karya Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja Yang kedua segmen mikro dan SMI Sebesar 9,4 triliun Yang menyasar sektor UMKM Adapun penyaluran dana PEN Dalam berbagai sektor Dapat dilihat pada layar presentasi Bank Mandiri juga mendukung program pemerintah Dan regulator Untuk memberikan Relaksasi kredit Kepada debitur Yang terdampak COVID-19 Sampai dengan 13 Agustus 2020 Bank Mandiri Telah melakukan Restrukturisasi Lebih dari 545 ribu debitur Dengan nilai Baki debit Sebesar 119,3 triliun Atau sekitar 15,8% Dari total Baki debit Bank Mandiri Di bulan Juni 2020 Dari total debitur Yang direstrukturisasi Sedikitnya 324 ribu Nasabah Atau debitur Atau 59% Diantaranya Merupakan debitur Segmen SMI Dan mikro Dengan nilai Baki debit Sebesar 32,6 triliun Hadirin yang kami hormati Bank Mandiri Juga menyalurkan Kredit usaha rakyat Di seluruh wilayah Indonesia Di tahun 2020 Sampai dengan Bulan Juni Bank Mandiri Telah menyalurkan Kur sebesar 7,03 triliun Kepada 84,500 Debitur Sampai dengan Akhir Teri bulan 2 2020 Baki debit Kur mencapai 31,5 triliun Dengan penyaluran Kur Di berbagai Sektor ekonomi Sebagaimana Dapat dilihat Pada layar Presentasi Sebagaimana yang telah Disebutkan di awal Presentasi Pertumbuhan Kredit Ending Balance Mencapai 4,38% Year on year Dengan urayan sebagai berikut Untuk segmen Korporasi Tumbuh 3,38% Year on year Mencapai 326,2 triliun Untuk segmen Kelembagaan Tumbuh 29,67% Year on year Mencapai 24,3 triliun Untuk segmen Comercial Tumbuh 5,44% Year on year Mencapai 140,4 triliun Segmen Mikro Tumbuh 5,37% Year on year Mencapai 116,3 triliun Segmen Consumer Banking Tumbuh 3,07% Year on year Mencapai 90 triliun Sedangkan kredit Di perusahaan-perusahaan Anak Tumbuh 6,37% Year on year Mencapai 116,8 triliun Kedepannya Kami akan mendorong Pertumbuhan kredit Ke usaha produktif Yang memiliki Prospek positif Seperti Sektor Farmasi Telekomunikasi Dan FMCG Bapak dan Ibu sekalian Semenjak Pandemi meluas di Indonesia Di sekitar awal Maret 2020 Bank Mandiri terus melakukan upaya Untuk mengelola bisnis secara lebih efektif Agar biaya tetap terjaga Antara lain dengan Yang pertama adalah Melakukan Prioritisasi inisiatif Yaitu fokus pada aktivitas Yang memberikan kontribusi optimal Terhadap bisnis Yang kedua adalah Digitalisasi proses bisnis Yang mendorong pertumbuhan transaksi Nasabah dan debitur Serta meningkatkan produktivitas Sumber daya Yang saat ini dimiliki Hasilnya Bank Mandiri Mampu terus menekan Biaya operasional Dari kuartal Ke kuartal Sebagai mana Dilihat di presentasi Di kuartal kedua ini Bank Mandiri Mampu menekan Biaya operasional Untuk Pemindiri Juga senantiasa Menjaga pertumbuhan Dana pihak ketiga Yang sustainable Hal tersebut Tercermin dari Dana pihak ketiga Yang berhasil tumbuh 15,82% Year on year Mencapai 976,6 triliun Adapun Pertumbuhan Untuk masing-masing jenis Dana pihak ketiga Adalah sebagai berikut Tabungan Tumbuh 2,68% Year on year Mencapai 311,3 triliun Giro Tumbuh 21,65% Year on year Mencapai 230,5 triliun Deposito Tumbuh 26,60% Year on year Mencapai 311,16 triliun Serta Dana pihak ketiga Di perusahaan-perusahaan anak Tumbuh 17,99% Year on year Mencapai 123,1 triliun Berikutnya Kami persilahkan Bapak Silvano Rumantir Direktur Keuangan dan Strategi Untuk melanjutkan Papara Pak Fano Terima kasih Pak Sidik Ke halaman sembilan Hadirin sekalian Pada tribulan kedua Tahun 2020 Channel Digital Bank Mandiri Terus mengalami pertemuan Seiring dengan Berubahnya perilaku konsumen Untuk menggunakan Channel Digital Adapun highlight pencapaian kinerja Dari Channel Digital Adalah sebagai berikut Nilai Transaksi Mandiri Online Mencapai 230 Triliun Hampir Menyamai nilai Transaksi dari ATM Yang menurun Menjadi 234 Triliun Trend kenaikan Juga terlihat Pada frekuensi Transaksi Mandiri Online Yang mencapai 200 Juta Jumlah pengguna aktif Aplikasi Mandiri Online Sampai dengan Juni 2020 Mencapai 3,8 juta user Atau tumbuh 50% Year on year Di halaman 10 Transformasi digital Bank Mandiri Semakin diakselerasi Dengan adanya pandemi COVID-19 Dengan melakukan Empat pendekatan Pengembangan Transformasi digital Yang pertama Digitize Internal Platform Memperkuat Fondasi infrastruktur Transaksi digital Maupun penyempurnaan Proses bisnis Untuk mendukung Perkembangan Transaksi digital Yang kedua Develop Digital Native Products Pengembangan Produk-produk Yang bersifat digital Native Agar bisa menyajikan Layanan perbankan Secara digital End-to-end Yang ketiga Modernize Channel Modernize Channel digital Untuk memberikan Customer experience Yang terbaik Yang dapat mendukung Lifestyle experience Nasabah Yang keempat Leverage Digital Ecosystem Yaitu Inisiatif Open Banking Bank Mandiri Demi memperluas Akses nasabah Terhadap produk bank Melalui ekosistem Eksternal Atau third party Platform Yang bekerjasama Dengan fintech Serta e-commerce Empat strategi utama Tersebut Juga didukung Oleh kesiapan Sumber daya manusia Melalui Perekrutan Pengembangan Kompetensi Dan juga penerapan Budaya kerja Yang dibangun Secara holistik Halaman berikutnya Saat ini Bank Mandiri juga Telah Memiliki Layanan digital banking Untuk menggandikan fungsi Cabang yang lengkap Yang terdiri dari Online onboarding Atau layanan web Yang memungkinkan Calon nasabah Untuk membuka rekening Dimana saja Kapan saja Tanpa perlu datang ke cabang Saat ini Rata-rata Pembukaan Rekening Melalui online onboarding Adalah 2.000 per hari Dengan kumulasi Year to date Sebanyak 125.000 Rekening Yang kedua Adalah Mandiri online Yaitu Adalah aplikasi internet Dan mobile banking Bank Mandiri Yang menawarkan Fitur lengkap Seperti Transfer uang Cek saldo Dan mutasi Dan juga top up Layanan e-commerce Dan e-money Yang ketiga Adalah fitur Open banking Bank Mandiri Juga bekerjasama Dengan berbagai perusahaan E-commerce Dan fintech Dalam mengembangkan Fitur open banking Yang memungkinkan Penggunaan Layanan digital Bank Mandiri Dalam aplikasi Pihak ketiga Hadirin yang Kami hormati Di halaman berikutnya Di halaman 12 Secara berkelanjutan Bank Mandiri Terus berkomitmen Untuk melakukan Inovasi digital Pada tribulan kedua 2020 Bank Mandiri kembali Menghadirkan Inovasi digital Yang terbaru Antara lain Top up e-money Saat ini E-money sudah dapat Di top up Dari smartphone Yang berbasiskan Android Dan iOS Sebanyak 2,5 juta Transaksi top up Bulanan Dilakukan Melalui Mandiri online Lalu Mandiri pintar Bank Mandiri Juga telah meluncurkan Layanan Mandiri pintar Yaitu aplikasi Sales UMKM Untuk mempermudah Penjualan kredit mikro Secara seluruhnya Dilakukan Secara digital Mulai dari Proses aplikasi Data scoring Hingga Approval dari kredit Yang diajukan Lalu Chat banking Melalui WhatsApp Melayani Kebutuhan nasabah Berupa layanan Perbankan 24 jam Tanpa antri Melalui chatting Platform WhatsApp Berikutnya Di halaman 13 Sampai Teri bulan kedua 2020 Rasio-rasio Keuangan utama Seperti Profitabilitas Kecukupan Modal Dan Likuditas Juga masih baik Dengan beberapa Highlight sebagai berikut Aset Bank Mandiri Tumbuh sebesar 10,02% Mencapai 1.359 Triliun Coverage ratio Mencapai 195,53% Meningkat signifikan Dibanding periode Yang sama tahun lalu Peningkatan ini Diakibatkan oleh Pembentukan CKPN Sebagai Antisipasi Penurunan Kualitas kredit Terdampak COVID-19 Dan juga Implementasi PSA ke-71 Yang baru Diterapkan oleh Bank Mandiri Sejak Januari 2020 Return on Equity Atau ROI Mencapai 11,27% Dan Return on Asset Atau ROE Sebesar 2,09% Tingkat efisiensi Masih terkendali Dengan Cost to Income ratio Sebesar 45,08% Halaman berikutnya Hadirin yang kami hormati Sampai dengan Juni 2020 Bank Mandiri Membukukan Labah Bersih Sebesar 10,29 Triliun Didorong oleh V-Base Income Sebesar 13,59 Triliun Atau Tumbuh 8,64% Year on Year Lalu Dari sisi biaya Biaya operasional Mengalami pertumbuhan Sebesar 4%, 4,4% Year on Year Di sisi lain Biaya pencadangan Dan juga mengalami Peningkatan seiring Dengan pembentukan Biaya CKPN Sebagai antisipasi Penurunan Kualitas kredit Selengkapnya Rincian Profitabilitas Dapat dilihat Pada layar Presentasi Hadirin sekalian Di halaman 15 Kinerja Bank Mandiri Yang cukup baik Juga tidak lepas Dari kontribusi Kinerja perusahaan Anak Dengan rikasan Sebagai berikut Secara keseluruhan Total aset perusahaan Perusahaan Anak tumbuh 7,5% Year on Year Mencapai 208 Triliun Total dana pihak ketiga Tumbuh 17,99% Year on Year Mencapai 123,1 Triliun Dan total income Yang juga masih tumbuh 3,5% Mencapai 13,9 Triliun Kinerja tersebut Menghasilkan Return on Equity Yang mencapai 10,98% Dengan kontribusi Labah bersih perusahaan Anak Sebesar 15,6% Dari total labah konsolidasi Bank Mandiri Di halaman 16 Hadirin sekalian Hingga Juni 2020 Bank Mandiri Telah menyalurkan bantuan Sebesar 161,6 Milyar Untuk penanganan pandemi COVID-19 Di Indonesia Dalam berbagai bentuk Yang pertama Asuransi Sebesar 68 Milyar Biaya asuransi Sebesar 68 Milyar Yang diberikan kepada dokter Dan tenaga medis Yang telah wafat Dalam bertugas Menangani pandemi Lalu Bantuan kepada rumah sakit Sebesar 13,3 Milyar Bantuan alat kesehatan Sebesar 14 Milyar Dan bantuan masyarakat Untuk mendukung edukasi Pelaksanaan protokol kesehatan Antara lain vitamin Sanitizer Hand gloves Serta bilik antiseptik Sebesar 66,3 Milyar Hadirin yang kami hormati Demikian penjelasan Yang dapat kami sampaikan Dalam paparan publik Kinerja Bank Mandiri Pada tribulan kedua 2020 Kami ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Selanjutnya Forum kami kembalikan kepada moderator Untuk memimpin sesi tanya-jawab Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Sidik dan Pak Silvano Atas pemaparannya yang sangat menarik Di sini saya mencatat bahwa Fokus Bank Mandiri di tengah Pandemi COVID-19 adalah Kredit tetap bertumbuh Dengan tetap mengedepankan prinsip Kati-hatian Lalu melakukan efisiensi biaya Fokus kepada peningkatan produktivitas Dan juga mengakselerasi transaksi digital Dengan berbagai inovasi yang Telah dilakukan oleh Bank Mandiri Bapak dan Ibu Tibalah kita pada sesi tanya-jawab Kami telah memilih beberapa pertanyaan Dari Bapak dan Ibu Jadi ada pertanyaan yang masuk nih Pertanyaan pertama dari Bapak Musa Iskandar Bagaimana Bagaimana BMRI menghadapi pandemi ini Jika COVID-19 ternyata mundur dari target penyelesaiannya Terus Dana PEN bagaimana progresnya Monggo Untuk mungkin bisa dijawab oleh Pak Sidik atau Pak Fano Silahkan Pak Terima kasih Pertanyaannya Pak Musa Iskandar Ya Kalau misalnya pandemi ini terus mundur Bagaimana target penyelesaiannya Jadi Kita akan terus melanjutkan strategi Management untuk pertumbuhan kredit Yang sudah kita laksanakan dalam 3-4 bulan terakhir Untuk likuiditas kita tidak ada masalah Alhamdulillah so far We have ample liquidity Ya dan Dana PEN yang diberikan kepada kami sebesar 10 triliun itu Sebenarnya membantu kami Bukan untuk penambahan likuiditas akan tetapi membantu kami In terms of Mendapatkan dana dengan cost of fund yang lebih murah Sehingga kita bisa pass on The lower cost of fund kepada debitur Sehingga bisa diharapkan Meng-create credit demand Ya Seperti disampaikan Kita mendapatkan 10 triliun Kemudian target kita untuk leverage 3 kali Untuk bisa Memberikan pemberian kredit sebesar 30 triliun sekian Sampai akhir September Akan tetapi sampai akhir Agustus Kita cukup optimis bahwa Target tersebut bisa terlampaui Dan bahkan kita bisa lebih tumbuh Lebih besar dari 30 triliun Di average Suku bunga dari semua kredit yang diberikan dengan menggunakan blended funding Dana PEN 10 triliun itu sekitar 6,8% ya Sehingga debitur-debitur yang tadinya kurang berminat untuk mengambil kredit Setelah kita offer kredit dengan suku bunga yang menarik Banyak dari mereka untuk akhirnya mengambil offer kredit tersebut Karena merasa bahwa dengan performance atau sales yang turun di masa pandemi ini Mereka bisa dapat tumbuh dan bisa menservice loan karena kita offer funding yang cukup menarik Jadi walaupun nanti misalnya setelah 10 triliun ini kita tidak diberikan dana tambahan Kita akan terus tumbuh karena dana pihak ketiga kita cukup bagus Harapan kami juga kita sampaikan kepada pemerintah dan Bank Indonesia Mudah-mudahan ada kelanjutan dari penempatan dana program PMK 70 ini Dengan suku bunga yang cukup rendah sehingga kita bisa pass on The lower cost of fund kepada debitur yang bisa meng-create credit demand Yang bisa mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi Terima kasih Pak Moderator Baik Baik, terima kasih Pak Pertanyaan kedua ada dari Bapak Riko Karjono Halo tim Bank Mandiri, kalau boleh tahu bagaimana cara Bank Mandiri melakukan pencatatan PSAK 71 Apakah pencadangan tersebut cukup untuk antisipasi kemungkinan gagal bayar oleh nasabah? Terima kasih Ya, mungkin bisa langsung dijawab Ya Pak, silahkan Baik Pak Moderator Terima kasih Pak Riko atas pertanyaannya Jadi kita sudah implementasi PSAK 71 sejak bulan Januari 2020 Ya, jadi secara BAU kita sudah mencadangkan sesuai AFRS 9 atau PSAK 71 sejak bulan Januari sampai sekarang Khusus untuk debitur-debitur yang kami restru berdasarkan POJK 11 Artinya mereka adalah debitur yang sehat sebelum pandemi Mereka adalah debitur yang terdampak oleh COVID-19 Kita melakukan restructuring Ya, dengan sebagian besar diberikan penundaan pembayaran cicilan pokok dan atau bunga gitu ya Nah, sudah mencapai mungkin tadi disampaikan sekitar 15,8% dari total portfolio Di dalam POJK 11 tersebut bank dibolehkan untuk tidak menambah CKPN atau credit provision untuk debitur yang restru under POJK 11 Akan tetapi Bank Mandiri menganut conservative financial dan accounting policies Di mana untuk debitur yang di restru tersebut kita sudah melakukan modeling segmentasi menjadi tiga segmen Jadi yang pertama adalah debitur-debitur untuk setiap segmen yang kita anggap sebagai low risk Di mana debitur yang low risk itu berdasarkan modeling kami diharapkan setelah POJK selesai di Maret 2021 Debitur tersebut akan bisa bangkit kembali setelah selesai proses restructuringnya Kemudian segmen kedua dari debitur yang di restru tersebut kita sebut sebagai medium risk Itu adalah debitur-debitur yang pasca Maret 2021 memerlukan sedikit bantuan lagi Ya dalam bentuk mungkin extension dari restructuring Akan tetapi setelah itu debitur tersebut akan bisa kembali survive dan menjadi lancar seperti normal, seperti biasa Kemudian segmen yang ketiga adalah yang kita anggap sebagai high risk Yaitu debitur-debitur yang kami restru, tapi menurut analisa kami debitur tersebut kemungkinan besar tidak bisa bangkit kembali pasca Maret 2021 Dan kemungkinan akan downgrade ke non-performing loan status setelah POJK 11 selesai Nah untuk debitur yang segmen high risk, pada saat ini sejak bulan April sampai dengan Maret tahun depan Kita sudah menyisihkan cadangan kredit atau credit provision secara bertahap setiap bulan dari bulan April lalu Sampai dengan nanti Maret tahun depan Dan cadangan tersebut dihitung berdasarkan stage 3 dari PSAK 71 Jadi cukup konservatif Untuk debitur yang kita klasifikasikan sebagai medium risk Kita cadangkan secara bertahap sejak bulan April menganut policy AFRS 9 di stage 2 Kemudian untuk yang low risk tidak kita cadangkan tambahan Nah sedangkan breakdown dari low, medium, and high risk tersebut adalah High risk itu sekitar 10% dari total debitur yang kami restru Medium risk itu sekitar 30% Kemudian low risk 60% Jadi khusus bagian dari 40% dari debitur yang kita restru under POJK 11 Sudah mulai kita cadangkan dari bulan April bertahap sampai dengan Maret tahun depan Sehingga kalau nanti Maret tahun depan ternyata memang sebagian dari debitur tersebut Akan downgrade ke NPL atau memerlukan bantuan restru Kita sudah punya credit provision yang sudah kita cadangkan dari sekarang Sehingga tambahan CKPN tersebut tidak akan impact significantly terhadap Financial performance statement di tahun 2021 Terima kasih Pak moderator Baik Pak Baik Pak Terima kasih Ini ada pertanyaan ketiga dari Pak Deno Deno Apa harapan target kenaikan kredit UMKM BMRI di Q4 Pak? Baik Mungkin ada dijawab Pak Terima kasih Oke Terima kasih Oke Untuk Q4 Untuk segmen UMKM tersebut di Bank Mandiri dibagi menjadi dua subsegmen Segmen yang pertama adalah segmen mikro dan segmen kedua adalah SME Ini adalah untuk semua kredit di bawah limit 10 miliar Untuk segmen mikro kita estimasi di Q4 Kita akan tumbuh year on year sebesar 4,3% Didorong oleh pertumbuhan di sektor unsecured personal loans Dari aparatur sipil negara dan militer di mana payrollnya ada di Bank Mandiri Dan juga pertumbuhan kur dan juga mikro produktif Jadi relatively lower risk segmen Sedangkan untuk segmen SME Kita perkirakan kita akan negative growth sekitar 5,8% Segmen SME adalah salah satu segmen yang paling terdampak oleh pandemi COVID Ini adalah medium size companies yang cash reserve ataupun cadangan cashnya itu sangat rendah Sehingga kita sangat berhati-hati untuk tumbuh di segmen SME Dan memperkirakan kita tidak akan tumbuh agresif di segmen SME Dan akan negatif 5,8% Sedangkan untuk mikro kita akan tumbuh positif di 4,3% Terima kasih 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 yang terus tumbuh pesat. Kemudian kita juga memiliki digital capability untuk melakukan online onboarding atau membuka rekening baru tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Kita memiliki fitur open banking, chat banking via WhatsApp, dan juga untuk segmen wholesale, kita memiliki strong presence di cash management. Kemudian juga salah satu keunggulan lainnya adalah Bank Mandiri Group memiliki 12 anak perusahaan yang merupakan market leader di masing-masing industri jasa keuangan. Dari mulai Bank Syariah Mandiri di Syariah Banking, kemudian juga Mandiri Sekuritas yang merupakan leader di capital market and investment banking. kemudian kita juga punya strong presence di lembaga pembiayaan melalui Mandiri Utama Finance dan Mandiri Tunas Finance. Kemudian kita juga memiliki Mandiri Management Investasi yang merupakan market leader di retail fund management companies dan juga beberapa company lainnya. Dan kontribusi dari profit dari subsidiaries itu sekitar mencapai antara 12 sampai 15 persen dari total grup. Jadi merupakan kontribusi yang tidak kecil. Kemudian juga fondasi keuangan Bank Mandiri terus solid, ditunjukkan dengan rasio CAR 19,2 persen, even setelah kita melaksanakan IFRS 9 di bulan Januari, dan juga rasio LFR di 85,7 persen. Kemudian juga di tengah pandemi COVID, pertumbuhan DPK Mandiri tetap strong di 15,82 persen, dan pertumbuhan kredit di 4,4 persen. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Sidiq dan juga Pak Silvano. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan, sangat clear. Sebelum kami tutup, boleh dong Pak kita minta closing statement dari manajemen Bank Mandiri Persero TBK nih untuk closing statementnya. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Moderator. Sebelum menutup acara, kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada PT Bursa Efek Indonesia, selaku inisiator dari Public Expose Live 2020, serta kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah bergabung terhadap pemaparan kinerja Bank Mandiri di pagi hari ini. Semoga kita semua bersama-sama dapat tetap optimis di masa pandemi ini, khususnya terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, usai sudah paparan publik dari PT Bank Mandiri Persero TBK, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen dan tim PT Bank Mandiri Persero TBK, dan juga seluruh hadirin yang telah hadir, juga panitia Public Expose Live 2020, baik dari BEI maupun juga dari SRO. Semoga dengan adanya Public Expose Live ini bisa menjembatani kebutuhan informasi para investor terkait kondisi perusahaan tercatat, sehingga bisa bermanfaat untuk keputusan investasi Bapak dan Ibu sekalian. Jaga sehat sebelum sakit, optimis Indonesia akan bangkit. Maju terus pasar modal Indonesia, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!